Terima kasih. Di saat-saat kita menikmati atau memperingati hari Kartini seperti sekarang ya. Tulang rusuk bukan tulang punggung adalah topik kita. Sebuah judul yang tentunya membuat Anda bertanya-tanya kira-kira apa yang dimaksud. Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silahkan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Jika Anda mencintainya, ingat bahwa wanita itu dibuat dari tulang rusuk kita. Maka jangan jadikan dia tulang punggung. Bukti dari kecintaan kita kepada wanita kita, kita mengizinkannya untuk menjadi semulia-mulianya wanita dan berbahagia bersama kita. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat bahwa wanita itu paling penting dalam kehidupan kita. Dimulai dari nenek kita, ibu kita, saudara perempuan kita dan anak perempuan kita. Tidak ada laki-laki yang bisa disebut sukses kalau wanita dalam hidupnya tidak bahagia. Baik Pak Mario, pertanyaan pertama saya diambil dari kalimat Pak Mario terakhir. Bahwa tidak ada laki-laki yang bisa disebut sukses di dunia ini kalau wanitanya tidak bahagia. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak, cara-cara yang mungkin harus kita lakukan pertama-tama di awali untuk bisa membahagiakan wanita yang menjadi pendamping kita. Super, yuk kita lihat memesnya. Tidak ada laki-laki yang bisa disebut sukses kalau wanitanya tidak bahagia. Wanita ingin dibebaskan menjadi dirinya yang mulia, anggun dan bahagia bersama pria yang mencintainya. Dirinya yang mulia, berarti seindah-indahnya akhlaknya. Dimungkinkan karena bersama laki-laki yang mencintai dan menghormatinya. Kemudian anggun dan bahagia, berarti dia ada dalam perlindungan laki-laki yang kuat. Yang membiayainya, kalau orang Jawa bilang yang ngeragati dan yang memuliakannya. So sahabat-sahabat saya dan yang baik hatinya. Lihat ya, kalau istri saya tidak bahagia, seperti apapun sukses saya, saya adalah suami yang cacat. Karena istrinya tidak bahagia. Seorang wanita sehebat-hebat apapun kalau laki-lakinya tidak bahagia, dia wanita yang cacat karena suaminya tidak bahagia. Nah kalau begitu, ibu yang punya anak menderita karena ditelantarkannya, ibu yang cacat. Demikian juga suami yang menelantarkan istri atau anaknya. Jadi keutuhan kehidupan kita ini dinilai dari keluarga. Tuhan menginginkan kita berkeluarga dengan baik karena keluarga yang baiklah yang meneruskan kehidupan yang baik. Ingat ya, kalau kita ingin membangun negara yang baik, bangun ibu-ibu yang baik. Kalau ingin membangun negara yang baik, bangun ibu-ibu yang baik. Saya sekarang akan minta Anda mengambil alat polling, Bapak dan Ibu. Boleh diambil dari kursi Anda, silakan. Dan tentukan satu pilihan dari tiga pilihan yang ada. Anda juga bisa ikut memilih, silakan Anda buka ke www.mbtgwpol.com. Kali ini adalah pollingnya ini. Apakah menurut Anda wanita sebaiknya menjadi pengelola keluarga dan rumah tangga dan laki-laki adalah pembangun kemampuan ekonomi? Yang A setuju, yang B tidak setuju, yang C Anda belum bisa memutuskan. A, B, atau C yang menurut Anda sesuai dengan kepribadian Anda dan pilihan Anda. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Hasilnya akan sama-sama kita lihat dan bagaimana pertanggung jawaban dari masing-masing pilihan. Sebentar lagi Anda tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Istri itu seperti jebakan tikus. Uang masuk nggak mungkin keluar. Begitu sudah bunyi cabret, udah jangan ada harapan. Terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah kalau kita bicara mengenai kemampuan ekonomi, Pak. Laki-laki ataupun perempuan tentunya semua ingin mendapatkan kemampuan ekonomi yang lebih. Pertanyaan saya adalah menurut Pak Mario, siapa yang lebih baik tampil seperti orang kaya, Pak? Laki-laki atau wanita? Oke, pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya yang baik artinya. Yang seharusnya kelihatan seperti orang kaya itu sebaiknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya? Saya setuju, laki-laki itu harus berkualitas total pribadinya. Dan tidak harus mengenakan hal-hal mahal supaya kelihatan dia tidak murah. Laki-laki yang harus pakai barang mahal, itu orang yang tidak percaya bahwa dirinya bernilai. Lalu khawatir orang menyepilikan dia kalau tidak kelihatan yang dipakainya mahal. Laki-laki harus tampil biasa, sesederhana mungkin. Istrinya harus kelihatan seperti istri orang kaya. Iya dong? Suaminya biasa, tapi istrinya. Coba, kalau istrinya kelihatan seperti orang kaya, suaminya seperti apa? Itu loh maksudnya. Kenapa? Kenapa wanita itu perhiasan terindah laki-laki? Kemampuannya berli-berlian. Itu harus pada istrinya, bukan di dia laki-laki pakai berlian. Itu sebentar lagi jalannya. Itu harus di istrinya. Emas berlian macam-macam di istrinya. Nama, sebutkan nama istri dulu baru nama dia. Kalau jalan, istrinya didahulukan. Lihat. Wanita itu perhiasan paling indah. Karena istri yang baik di situ itu kelihatan. Suaminya berarti baik sekali. Sudah mulai dari sekarang, suami-suami ikhlaslah serahkan. Jangan buat dia capek bermuslihat mengakali Anda. Serahkan saja. Lalu amanahlah di dalam kepercayaan ini, supaya aku menjadi bebas dan ahli di bidang di mana aku ahli. Supaya wanita betul-betul hebat di bidang di mana dia hebat. Ini serahkan, maksudnya serahkan semua uang dan rekening? Oh, semua. Jangan ada yang disisakan. Semua. Oke. Serahkan ya? Ya, nanti Mas Irban bisa sedamai saya. Ya, sekarang saya akan lihat hasil polling yang sudah dipilih oleh Anda dan juga sahabat super yang hadir di studio ya. Kita lihat sama-sama ini dia hasilnya. Pertanyaannya adalah, apakah wanita sebaiknya menjadi pengelola keluarga dan rumah tangga dan laki-laki adalah pembangun kemampuan ekonomi? Pilihan C hanya 5 persen, pilihan B 16 persen, dan yang setuju dengan kalimat itu sebanyak 79 persen. Super sekali. Baik. Saya akan minta untuk Anda yang sudah memilih, mengangkat tangan Anda dan mempertanggungjawabkan pilihannya masing-masing. Kita lihat akan seperti apa yang memilih A. Ya, Ibu. Ya, Ibu, mohon naik ke atas panggung, Ibu, boleh? Ya, mohon dikasih jalan. Yang pilihannya B. B. Ya, silahkan Bapak. Dan yang pilihan C. Silahkan Ibu. Nama Bapak siapa? Pak Khairul. Ibu? Sinta. Ibu? Sinta. Sinta. Pak Khairul Sinta dan Ibu? Ibu Dwi. Ibu Dwi, mengapa Anda pilih A? Ibu mewakili 79 persen dari publik kita yang berpendapat bahwa wanita sebaiknya menjadi pengelola keluarga dan rumah tangga. Mengapa, Ibu? Karena saya yakin bahwa wanita adalah tulang rusuk laki-laki. Jadi dia adalah sebagai pendamping, sekaligus dia adalah sebagai wanita yang akan melahirkan, membesarkan, dan membuat anak kita menjadi orang hebat. Oleh karena itu, dan dia juga memanage semua urusan rumah tangga. Sehingga dia fokus mengurus rumah tangganya supaya rumah tangganya menjadi Sakinah Mawadawar Rahman Ati Ajanati Baiti. Super sekali. Super sekali. B. Kenapa saya memilih B? Karena kebanyakan ya kalau suami istri kerja itu ekonominya bagus gitu ya. Ekonominya bagus? Iya. Lebih bagus ya, kalau dudukannya kerja. Lebih bagus ya, daripada yang suaminya bekerja sendiri ya. Iya. Kalau gaji suaminya sudah besar, apakah istrinya masih tetap harus mencari uang? Kalau misalnya sudah cukup ini ya, gak usah juga sih. Gak usah juga. Jadi Bapak sebetulnya memilih yang mana? Iya, saya tetap memilih B kalau saya pribadi. Anda rencana punya anak? Ada, pasti. Anda memilih anak dibesarkan oleh ibunya atau oleh penjaganya? Ya, ibunya sih. Duh, kan ibunya mau kerja, Pak. Iya, kan kalau malam kan bisa. Oh, jadi ini ibu spesialis malam hari? Iya. Ya, kurang lebih gitu. Hari Minggu kan, Sabtu Minggu kan, ibur biasanya. Jadi ini ibu yang weekend sama yang malam. Kalau tanggal merah ya? Iya. Good. Kalau ibu, kalau ibu Sinta? Kalau saya memilih C belum bisa memutuskan. Karena ini kan lelaki dan perempuan nanti mereka, kalau mereka sibuk masing-masing kerja. Tergantung waktu renggang dari pihak laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang ibu Sinta sendiri kalau menikah, apakah ibu berharap menikahi laki-laki yang bilang, Sinta kamu di rumah saja, percantik dirimu, percantik rumah kita, besarkan anak-anak kita dengan hebat, biar aku yang melanglang dunia. Anda pilih yang begitu atau Sinta cari uang dong? Gitu, uangmu, uangku, uangmu, uangku, uangku, gitu kan? Anda pilih suami yang mana? Yang mempercantik dirimu. Oke. Mengapa? Mengapa kok Anda pilih laki-laki yang begitu? Karena berarti lelaki itu mencintai kita dan menyayangi kita. Yang membiarkan Anda bekerja cari uang begitu mencintai juga nggak? Mencintai tapi berarti keterbatasan mereka. Oh dia ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Itu bagaimana Pak? Berarti beliau menganggap laki-laki yang mengizinkan dia untuk bekerja, capek, pulang. Ramahnya Ibu Sinta untuk pelanggan, untuk customer, pulang capeknya untuk suaminya. Bagaimana itu Pak? Kalau beliau mengatakan bahwa laki-laki yang tidak begitu percaya diri itu. Yang menyuruh istrinya cari uang. Kalau laki-laki yang tidak percaya diri ya? Beritahu dia kalau gitu. Sebaiknya laki-laki harus seperti apa? Beritahu. Sebaiknya laki-laki itu lebih bertanggung jawab terhadap istrinya. Beritahu Ibu sekarang. Sebaiknya memang laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Itu skala prioritas sebagai laki-laki. Seharusnya. Idealnya tulang punggung, siapa yang jadi tulang punggung? Laki-laki. Kenapa? Ya karena mereka sudah diciptakan untuk melindungi perempuan. Bukan main. Walaupun perempuan yang menyiksanya. Iya Pak. Iya dong. Iya, iya betul. Menyuruh kerjakan perempuan ya Pak. Wanita yang anggun, wanita yang baik. Tidak akan menjahatimu. Dia hanya ingin menguasai semua milikmu. Kalau Anda butuh mau pinjam uang, ada suami dan istri. Anda memilih pinjam ke suaminya atau ke istrinya? Suami. Istri itu seperti jebakan tikus. Uang masuk, gak mungkin keluar. Begitu sudah bunyi cepret, udah jangan ada harapan. Kenapa wanita bersikap begitu terhadap kekayaan keluarga, terhadap harta? Kenapa? Khawatir mengenai masa depan. Laki-laki mudah sekali mengatakan, gak apa-apa beli aja. Buang aja, ganti yang baru gitu. Istrinya bilang, uang kita kurang. Ya karena wanita itu pengelola. Senapan, pisirnya dua. Yang di depan sama yang di belakang. Yang tahu keseluruhan itu yang di belakang. Suami bisa berdiri gaga. Menjadi direktur utama sebuah bank. Melihatnya ke depan. Yang di belakang ini loh, anak sakit. Anak sekolah, gak selesai. Anak yang remaja. Pacaran dengan anak laki-laki yang rambutnya kuning, hijau, biru. Orangnya, celananya kuning, ikat binggang putih, sepatu hijau. Coba bayangkan itu. Kan suaminya gak tahu. Ibunya ini yang kekhawatir nanti. Anak kita, cucu-cucu ini seperti betet semua. Nah, jadi kalau begitu. Seandainya Anda memilih wanita, Pak. Anda memilih wanita yang ada, menunggu Anda, melayani Anda, membahagiakan anak-anak. Atau yang telpon gitu. Pak, aku gak bisa pulang, masih rapat. Pak, pilih yang mana? Ya, rapatnya paling, kan jarang juga, Pak. Rapatnya jarang? Ini istrinya sukses sekali. Rapatnya sering dan sering raker. Terus gimana itu, Pak? Gimana ya, kalau sesuai profesi saya sih, gak masalah. Karena saya juga jarang di rumah sih. Jadi yang di rumah siapa, dong? Sim, hukumnya sudah betul. Laki-laki yang, wanita yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya. Laki-laki yang jarang di rumah, tidak masalah. Masalah, istrinya gak pernah di rumah. Itu anak-anak, itu anaknya siapa, nak? Ini tipe yang kalau dititipi anaknya, jaga, anaknya dijagain gini, terus ibunya datang. Anak-anak nakal-nakal? Enggak. Ini semua baik. Cuma dia tuh, tadi sudah aku cubit, baru dia, si Fitri yang mana? Yang mana itu? Loh, itu bukan anak kita. Ini tipe bapaknya ini. Nah, kalau gitu wanita yang menyimpulkan. Ibu simpulkan. Jadi sebaiknya? Sebaiknya, rumah tangga yang ideal itu adalah sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau wanita adalah sebagai tulang rusuk, artinya dia mendampingi suami, membesarkan anak-anaknya dengan cinta kasih, dan disitulah akan terjadi keluarga yang Sakinah Mawadawa Rohmah dan menjadikan keluarga terhadap Al-Baiti Janati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku, surgaku. Sweet home. Home sweet home. Home sweet home. Dari yang remaja putri, jadi kalau gitu harapan Anda kepada laki-laki Indonesia apa? Harapannya laki-laki lebih bertanggung jawab. Jadi banyak yang tidak bertanggung jawab. Untuk zaman sekarang seperti itu kelihatan, Pak. Apakah Anda akan memilih suami yang mengizinkan Anda tidak pulang karena dia sering tidak pulang? Tidak. Kenapa? Lebih baik yang seperti Bapak bilang, memperindah diri kamu di rumah dan biar saya yang bekerja. Hebat sekali. Karena menikah itu untuk kebersamaan, bukan untuk saling suka. tidak bersama-sama. Iya. Gitu? Kalau memang suka tidak bersama-sama, kenapa menikah? Oh, super sekali. Kesimpulan? Kalau pribat dari saya sih masih tetap masih kekoh ini, milih. Oke. So, kalau Anda wanita yang tipe tidak mau ditegur kalau tidak pulang, pilihlah laki-laki seperti ini. Oke, setelah itu hidup Anda seperti camping setiap hari. Terima kasih banyak. Terima kasih, silakan kembali. Apaan Ibu? Terima kasih, Ibu. Silakan. Silakan kembali ke tempat. Ya, sudah kita dengarkan pertanggung jawaban dari masing-masing pilihan, A, B, ataupun C. Mungkin juga sesuai dengan pendapat Anda, atau mungkin juga membuat Anda semakin penasaran, kira-kira selanjutnya akan seperti apa. Kita beri dulu sebentar, lalu akan kami lanjutkan. Sebentar lagi, tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh, Golden Ways. Rumah itu minimal ada atapnya. Kalau tidak, stadion, Pak. Oh, ya betul. Iya, iya, tidak ada atapnya. Tidak ada atapnya. Dalam suasana Hari Kartini, kita membahas mengenai tulang rusuk, bukan tulang punggung. Pertanyaan saya kepada Pak Mario tadi, bicara mengenai rumahku, surgaku. Ya, Pak Mario. Home, sweet home. Menurut penilaian Pak Mario, rumah yang ideal bagi kita membangun keluarga itu yang seperti apa, Pak? Rumah itu minimal ada atapnya. Iya, iya. Kalau tidak, stadion, Pak. Oh, ya betul. Iya, iya, tidak ada atapnya. Tidak ada atapnya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme sini, lalu kita baca doanya bersama-sama, supaya terasa betul rumah yang kita inginkan seperti apa. Yuk, kita lihat ini. Tuhan, izinkanlah aku memohon sebuah rumah darimu yang tidak terlalu besar, tapi halamannya bertaman dan berkolam yang asli. Tempat kami tumbuh sebagai keluarga yang mencintaimu dan yang bermanfaat bagi sesama. Mohon, mampukanlah aku untuk mulai membangun atau membelinya ya Tuhanku yang maha kaya. Amin. Nah, sekarang, rumah ini bisa dibeli enggak? Oleh laki-laki yang sibuk juga menjadi ibu rumah tangga. Menjadi bapak rumah tangga. Mungkin. Good. Bisa secantik itu enggak? Kalau tidak dikelola oleh seorang ibu yang hatinya untuk rumahnya. Si, sudah kelihatan. Oh, bisa. Ambil arsitek, mengerjakan. Ya, Tuh. Untuk rumahnya bisa ngurus ambil pembantu. Ya, kan kalau sudah kaya. Pertanyaan saya waktu memulai. Ada orang yang bilang gini, enggak apa-apa Pak Mario, anak-anak bisa dididik oleh babysitter. Ya, setelah punya uang untuk babysitter sebelumnya. So, dari doa ini jelas sekali bahwa harus ada pembagian tugas. Laki-laki yang betul-betul memiliki kebebasan untuk berkarya lebih baik daripada wanita. Kenapa? Laki-laki di luar rumah jam 11 malam masih bisa diterima. Tapi wanita sendiri pakai span jalannya, cental-centil begitu. Nah, seperti itu jam 11 malam di luar coba. Ada ketidakpantasan. Tetap kita hidup di sebuah masyarakat yang punya norma. Jadi mau tidak mau, kalau kita keluar dari yang dianggap baik oleh norma, dan yang diharapkan oleh Tuhan, pasti ada ketidakbahagiaan. Itu. Itu. Ya, super sekali Pak Mario. Dan langsung saja, saya ingin mempersilahkan kepada Anda yang ingin curhat kepada Pak Mario di kesempatan kali ini. Silahkan angkat tangan Anda, Bapak, ya, dan Ibu. Bisa naik ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan untuk orang yang mau curhat. Ya, baik, kita akan dengarkan sama-sama curhat dari Ibu Wulan dan juga Pak Eki. Kira-kira akan seperti apa dan mengenai apa. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Kemarin, Bapak saya menelepon. Kenapa? Baru ingat dengan anak-anaknya. Wih, lupanya 13 tahun, Pak. Lupanya 13 tahun, baru ingat. Saya Hilu Bram Dunar, Anda menyaksikan MTGW. Sebelum kita dengar curhat dari Ibu Wulan dan juga Pak Eki di belakang saya, saya punya satu pertanyaan dulu kepada Pak Mario mengenai tadi yang dikatakan Pak Mario bahwa laki-laki bekerja di luar, wanita, mengurus rumah. Tapi kan ada yang sebaliknya, Pak, ya. Justru wanitanya yang bekerja dan prianya dengan sabar mengurus rumah dan keluarga. Bagaimana menurut Pak Mario? Terima kasih, Pak Silbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan gunakan pengecualian untuk membatalkan yang benar. Banyak di antara kita, belum tentu, gak lulus sekolah bisa sukses. Buktinya Bill Gates gak lulus sekolah. Betul, Anda bukan Bill Gates. Bill Gates rajin, pandai, cerdas. Anda hanya mengharapkan peco. Pengecualian, jangan digunakan untuk membatalkan bahwa pendidikan penting. Wanita, oh aku bisa. Satu, mungkin suaminya sedang sakit, tidak mampu, atau memang istrinya berpendidikan lebih tinggi, lalu berkari lebih baik. Itu pengecualian. Suami ada yang lebih suka, nyeduh susu, lalu, ah, 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 begitu. Ya itu pengecualian. Laki-laki yang sebetulnya itu yang di film-film itu loh. Fast and Furious. 300. Gitu apa lagi? Mission Impossible. Atau satu lagi, Golden Waves. Terima kasih Pak Mario. Baik, sekarang kita dengarkan curhatnya dari Ibu Wulan dulu. Ya, si Ibu Wulan silahkan. Oke, nama saya Wulan dari Srengseng. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman Ibu saya. Ibu saya seorang single parent, tidak bercerai dengan ayah saya. Tidak bercerai, tapi single parent. Iya, digantungkan. Jadi, Bapak saya meninggalkan Ibu saya. Dari umur saya 13 tahun sampai sekarang saya 26 tahun. 13 tahun? Ya, pergi begitu saja? Iya. Ada anak berapa? Saya dua bersaudara dengan adik saya. Kenapa pergi begitu saja? Jadi, Ibu saya itu mengangkat seseorang untuk bantu-bantu di rumah. Karena jualan, Ibu saya jadi tulang punggung keluarga. Nah, orang yang diangkat itu untuk bantu dan jadi keluarga, udah kayak keluarga, tapi dia yang mengambil ayah saya. Oke, jadi wanita yang diambil jadi anggota keluarga ini melarikan ayah Anda? Iya. Atau dilarikan oleh ayah Anda? Yang pasti mereka pergi. Berarti ada ketidakseimbangan di keluarga ini karena suami di rumah, istri menjadi tulang punggung. Tapi, Bapak saya juga kerja supir pribadi. Berapa sering di rumah dan berapa sering keluar dari rumah? Kalau di rumah, kalau lagi tidak ada panggilan dari bosnya. Di rumah? Iya. Tapi ibu selalu di luar rumah? Ibu hanya pagi sampai siang berpulang. Jadi selama pagi sampai siang tidak ada ibu? Iya. Jam 8 ibu berangkat. Ayah ada di rumah bersama anak angkat ini? Mungkin di luar sepengatuan ibu saya, mereka berdua keluar. Jadi sekarang bertanya saya, kalau seandainya ibu tidak bekerja di luar rumah, apakah itu akan terjadi? Karena penghasilan dari bapak saya kurang dan jualan. Bukan itu pertanyaan saya. Kalau ibu tidak pergi meninggalkan rumah, cari uang, apakah pelarian ini akan terjadi? Mungkin tidak. Tidak dulu. Kalau ayah Anda memang mampu melakukan itu, dia akan melakukan kapanpun, dengan siapapun. Jadi menurut Anda, ini kemampuan ayah atau karena ada ketidakseimbangan di keluarga? Ketidakseimbangan. Tapi kata ibu, jadi baru-baru menikah juga bapak sudah menunjukkan tanda-tanda ketidaksetiaan. Jadi kalau gitu, ketidakseimbangan itu hanya memperbesar kemungkinan terjadinya. Jadi ibu, yang penting anaknya bisa sekolah. Paknya umur saya 13 tahun, sudah saya tidak ketemu lagi sama bapak saya. Tidak ada kabar sama sekali? Sampai sekarang dan baru kemarin-kemarin bapak saya menelpon. Kenapa? Baru ingat dengan anak-anaknya. Wih, lupanya 13 tahun, lupanya 13 tahun. Baru ingat. Tapi untuk sementara, harus kita berikan pujian dari ketambahan anaknya untuk bisa bercerita selancar itu. Karena banyak orang akan beku dalam kemarahan. Punya ayah dengan kualitas seperti ini. Kita berikan tepuk tangan dulu. Anda Pak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Nama saya Eki dari Banten. Kedua orang tua saya itu dua-duanya bekerja. Dari saya kecil, dari masih saya balita itu kedua orang tua saya sudah bekerja. Nah, sekarang kan saya sudah sekitar 19 tahun. Jadi, yang saya ingin itu, ibu saya itu kan sudah tua. Ibu saya juga sudah sering sakit-sakit juga selama bekerja ini. Jadi itu saya ingin, ibu saya itu tidak usah kerja lagi gitu. Nah, tapi alasan ibu saya tidak mau berhenti kerja sampai sekarang, satu alasannya itu cuma buat anak. Walaupun, ayah saya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka berdua masih bersama? Masih. Logikanya dulu, Pak. Logikanya, Pak. Jadi sebetulnya ayah cukup. Cukup. Ibu tidak bekerja pun cukup. Cukup. Tapi ibu bilang, kalau aku tidak bekerja, anak-anak bagaimana? Sudah kelihatan? Sebetulnya ibunya yang ingin kerja ya. Ibunya yang memang ingin menghasilkan sendiri atau memang menikmati bekerja di luar rumah. Kalau untuk anak itu, apa yang diberikan ibu dari hasil kerjanya? Ya, sampai sekarang saya masih bisa kuliah. Itu sebetulnya dibiayai ayah cukup? Cukup sebenarnya. Jadi kira-kira mengapa ibu anda alasannya untuk anak? Mungkin ada lebih lagi gitu. Pokoknya semua yang orang tua lakuin itu pokoknya buat anaknya saja. Apakah ada kerinduan anda bahwa kalau ibu ada di rumah anda lebih terurus? Mungkin dulu belum kerasa. Jadi setelah ibu saya sering sakit gitu. Saya tidak tegang melihatnya. Pokoknya kalau ibu saya sering sakit tuh. Mungkin juga kadang pulang sore kan kecapean juga. Saya juga tidak tegang melihatnya. Sebetulnya orang ayah cukup tuh? Cukup. Jadi dia tidak harus menyakit-nyakitkan diri seperti itu? Itu juga saya juga belum tahu. Jadi pokoknya selama saya bertanya kenapa ibu masih bekerja ya alasan ibu cuma buat anaknya. Untuk anak. Oke. Yang anda harapkan lebih baik ibu dapat uang lebih banyak atau ibu sehat? Ibu sehat. Lebih penting bagi anak kesehatan ibu atau uangnya ibu? Kesehatan ibu pastinya. Tapi menurut ibu yang membahagiakan anak itu uang. jadi sebetulnya masalah ibu anda apa? Intinya ibu saya tuh pengen ngebahagaiin saya aja walaupun ya itu. Nanti dulu anda lebih bahagia kalau ibu banyak uangnya atau kalau ibu sehat? Sehat. Jadi sebetulnya ibu itu apa maksudnya? ibu ini kelihatannya mentulang punggungkan dirinya sendiri. Tapi kita gak tahu alasan orang. Kita tidak tahu dan kita tidak boleh judge. Hanya kalau anda dikasih pilihan menikah apakah anda akan menikah dengan orang seperti ibu anda? Atau yang lebih mementingkan kesehatannya kehadirannya untuk anaknya yang mana? Karena setelah melihat dari ibu saya saya lebih milih untuk cari istri yang ada di rumah alias yang tidak kerja di luar. Kenapa? Otomatis itu juga jadi tanggung jawab saya juga karena saya tuh sebagai tulang punggung nantinya dan saya juga ingin ngelihat istri saya dan anak saya nanti kalau bisa ngelihat ibu saya sehat terus istri saya sehat terus. Super. Jadi kita break dulu ya Pak kita break dulu sebentar Anda jangan kemana-mana pastikan Anda tetap bersama kami masih ada cerita lagi tentunya dari Mbak Bulan dan juga Pak Eike disini yang akan lebih menjelaskan tentang apa sebenarnya permasalahan mereka. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Waste para istri para istri apakah Anda masih berdebar-debar melihat suami bertelanjang dada dulu dada cuma tiga baik kami lanjutkan lagi curhat yang mungkin belum selesai dari dua orang yang sudah ada di belakang saya kita persilahkan lanjut ke ibu Bulan saya ke ibu Bulan dulu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yuk kita rubah pendekatan ya sekarang ibu Bulan akan menasehati dirinya sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya karena sebetulnya penasihat yang baik itu menggunakan pertanyaan supaya yang ditanya menjawab dengan benar dan dengar sendiri karena telinga paling percaya ke mulut yang paling dekat yaitu mulutnya sendiri nah kita tidak tahu apa yang akan terjadi di ibu dan ayahnya Mbak Bulan tetapi yang lebih penting adalah ke anaknya ke kita semua yang akan melanjutkan kehidupan yang amanah biarkan mereka aneh biarkan kita yang harus amanah Mbak Bulan apakah anda akan meruruskan hubungan dengan laki-laki yang saat masa pendekatan masa pacaran sudah kelihatan tidak setia mungkin untuk karena sudah pengalaman dari ibu mungkin saya akan berpikir berpikir berkali-kali mungkin berpikir berkali-kali berarti ada kemungkinan anda menikah dengan laki-laki tidak setia ya good apakah anda akan meneruskan hubungan dengan laki-laki yang menunjukkan kemampuan tidak setia wanita yang peragu seperti ini itu mudah menjadi korban dari pemangsa-pemangsa cinta betul karena dengan cara bicara yang baik saja dia lupa maka saya tanya lagi sudah ada pengalaman dari ibu ibu itu bukti terbaik dari seorang wanita yang dikianati laki-laki laki-laki yang memiliki kemampuan tidak setia anda akan mengulangi sejarah itu tidak anda tidak apa wah ini urusan perempuan oke so apakah anda akan berupaya menyemangati suami untuk bekerja sehebat mungkin dan anda menjadi pribadi yang ada baginya dan tidak keluar mencari uang kalau anda menikah nanti ya kenapa karena saya ingin suatu saat nanti mempunyai suami yang bertanggung jawab seperti itu super sebentar ya yuk lihat memesnya investor wanita itu investor masa depan dan memilih pria yang kualitasnya menjanjikan masa depan yang sejahtera wanita yang bilang gak usah sejahtera laki-laki gak usah khawatir aku mau cari uang tidak sepenuhnya wanita maksudnya apa dalilnya wanita itu investor masa depan dia cari laki-laki yang hebat lalu bilang gak apa-apa kawai-kawai laki-lakinya gak apa-apa karena aku hebat sudah bersiap-siap memasuki pernikahan yang tidak hebat karena dia demikian percaya diri pada kemampuannya sendiri jadi laki-laki sembarang boleh investor menjanjikan masa depan yang sejahtera laki-laki yang menjanjikan masa depan yang sejahtera itu seperti apa yang siap untuk menafkahi istrinya nanti super laki-laki ini selalu mengatakan gini saya tahu ini tidak mudah tapi bisa dicoba kalau ini yang saya impikan saya mungkinkan karena banyak orang begitu bermimpi dia berkata tidak mungkin yang hebat adalah yang anda impikan mungkinkan Tuhan ini yang aku inginkan dan aku akan mungkinkan wanita itu investor masa depan dia tidak melihat sekarang asal cinta saja karena ternyata cinta hanya bertahan perasaan itu loh yang senggolan sedikit langsung gak bergerak itu ada toh senggolan sebentar terus kemana-mana gak gerak ini hanya 6 bulan maksimal setelah itu lihat para istri apakah anda masih berdebar-debar melihat suami bertelanjang dada bulu dada cuma 3 sarungnya digulung lama metetin burung digulung metetin burung digulung lagi eh membayangkan gulungan terakhir ya see so jangan terlalu dibesar-besarkan jatuh cinta itu semua orang setelah jatuh cinta tidak lama fall out of love selingkul ngelirik wanita lain mulai handphonenya di password dompet red slating gembok nasihatilah masing-masing ingatkan nasihat itu mengingatkan nasihati beliau kalau jadi suami seperti apa nanti nantinya kalau jadi suami harus bertanggung jawab kepada istrinya dan bahagiakanlah istrinya good nasihati beliau ya untuk mbak Bulan hati-hati aja sama laki-laki yang itu nasihatin pemengang diteruskan diteruskan dulu hati-hati aja ya hati-hati aja sama laki-laki yang hidup belang supaya nantinya kejadian yang kedua kalinya gak bakal terjadi dan carilah emang laki-laki yang siap nanti untuk menafkahi Baulan wah super sekali saya mendoakan kebaikan bagi ibu dan mudah-mudahan ayah dimaafkan bukan oleh keluarga tapi oleh Tuhan sehingga dia menemukan cara untuk menjadi ayah yang baik terima kasih terima kasih banyak salam ke ibu ya kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah curhat mas Eki dan Mbak Bulan baik kita masih ada waktu dan saya langsung saja persilahkan untuk sahabat super yang sudah hadir di studio yang ingin bertanya langsung kepada Pak Mario ya silahkan Bapak di depan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam salam super Pak Mario salam super saya Yudha dari Lampung dan Semarang dari Lampung dan Semarang oke ini maksudnya KTP-nya dua bukan? bukan? enggak KTP-nya asli Lampung saya besar di Lampung cuma pendidikan terakhir di Semarang oh KTP Lampung sekarang di mana? sekarang di Jakarta Lampung, Semarang dan Jakarta ya? iya iya Pak Mario terkait dengan tema hari ini saya melihat ini pada perspektif wanita tapi yang ingin saya tanyakan ini pada perspektif kita sebagai laki-laki atau pria bagaimana kita menyikapi ketika memang kondisi pasangan kita itu di atas kita dalam arti penghasilan atau karirnya sekarang sedang di atas kita tapi kita memang berusaha ingin membahagiakan dia dengan stop kerja di rumah tapi sementara kondisi kita belum bagaimana kita menyikapi hal tersebut Pak Mario super sekali suami di rumah tidak berarti dia tidak bisa mendunia internet Pak memungkinkan Bapak berada dimanapun laki-laki berada di luar rumah itu bernilai seratus kali lipat lebih baik daripada laki-laki yang di dalam rumah itu sebabnya kadang-kadang istri menyuruh kita pergi tetapi maksudnya bukan hanya fisik Pak Twitter itu teman-teman yang menggunakan Twitternya untuk iklan satu kali dia retweet iklan berapa pendapatannya minimal 5 juta rupiah satu retweet sehari tiga kali 15 juta satu bulan setengah miliar and you sepilihkan orang yang ada di rumah sudah banyak orang menghasilkan uang sebanyak itu see kalau Tuhan itu mau kasih rezeki ada dua yang dibuka satu ide ide dibukakan langsung kita bilang oh my god aku bisa kedua hubungan yang kita tidak lihat nilainya begitu dibuka langsung bilang Pak kita bisa jadi partner oh Pak kalau gitu kalau you bisa itu saya bisa ini why don't we makanya silaturahim itu dari hubungan itu dibukakan ini bernilai atau ide yang selama ini tidak bernilai menjadi bernilai karena kenal orang tertentu dua perhatikan ide yang sudah anda pikir Tuhan tidak main-main waktu memberikan anda keinginan masa Tuhan memberikan anda keinginan kalau tersiksa dengan keinginan itu tapi tidak diberikan jalan mencapainya orang yang ingin kaya ada jalan untuk menjadikan kaya orang yang ingin berkuasa ada jalan untuk itu dan orang yang ingin menjadi rahmat bagi sesamanya ada kesempatan untuk itu jangan kecil hati jangan sombong hanya karena untuk sementara pendapatan anda lebih tinggi dari pasangan hidup anda satu suami tidak pernah bisa sombong karena rezeki istri itu dilewatkan ke kita laki-laki yang mengatakan kalau bukan aku yang cari uang kalian makan apa selalu orang kecil tidak ada menteri menko ekuin gitu atau menko pertahanan dan keamanan bilang kalau aku gak ada istrinya bilang ini belum nonton golden ways orang besar tidak sampai hati bilang begitu karena dia tahu rezeki istri anak-anaknya dan semua keluarga-keluarga supir pembantu semua nih tukang jahitnya salon rambut poninya itu itu melalui rezeki yang dilewatkan ke suami jadi suami itu rezekinya besar itu sedang dirahmati kesempatan bukan rezeki besar jadi dia tidak boleh sombong serahkan itu kepada mereka yang berhak ikhlaskan sahabat-sahabat yang baik hatinya paling baik itu rendah hati karena rendah hati itu adalah pengakuan tidak terbantahkan bahwa semua karena Tuhan itu rendah hati Pak Mario pinter sekali oh enggak enggak itu itu semua dari Tuhan nah Tuhan senang kalau kita menyerahkan lalu ditambahi itu sebabnya harta apapun meningkat setelah disyukuri harta apapun meningkat setelah disyukuri super sekali Pak Mario kita break dulu sebentar jangan kemana-mana kami akan segera kembali tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Waste yang siap-siap memasuki masa penderitaan dia bilang habis kalau sayang gimana Pak habis kalau sayang gimana Pak ya nanti saja itu kan derita lo masih berbicara mengenai tulang rusuk bukan tulang punggung pertanyaan saya berikutnya sehubungan dengan cinta Pak Mario ya beberapa unsur dalam cinta antaranya adalah belajar dan juga mengikhlaskan dua hal ini kalau kita perhatikan betul-betul kadang-kadang berseberangan ikhlas berarti diam saja belajar berusaha terus Pak Mario melihat bagaimana Pak sahabat-sahabat saya yang baik hatinya pertanyaan Mas Ilbram ini dilematis Anda apakah Anda akan menikahi orang yang Anda cintai atau yang mencintai Anda orang yang Anda cintai itu Anda nikahi atau Anda menunggu orang itu mencintai Anda baru Anda nikahi dia yang mana yang dicintai yang dicintai apapun kualitasnya asal Anda cintai setelah saya taruh syaratnya mulai ragu-ragu apapun kualitasnya kalau Anda cintai Anda nikahi mulai ada yang jawab tidak karena saya bilang apapun kualitasnya berarti kalau begitu cinta saja tidak cukup terus kalau begitu apakah Anda menikahi orang yang mencintai Anda tapi Anda tidak mencintainya sekarang siapa yang bilang tidak ada orang datang tahu-tahu aku mencintaimu nikailah aku terus kita bilang eh dari mana dari Tangerang tapi sebetulnya saya dari Semarang tinggal di mana sekarang di Jakarta oke Anda nikahi enggak orang yang tidak Anda kenal ini tahu-tahu datang mencintainya mencintai Anda tidak kalau dia hebat keren anggun beken kaya lalu dia bilang I love you coba Anda nikahi enggak ya see berubah pendapat tuh berarti kualitas itu penting yuk kita lihat ini memesnya lebih baik belajar mencintai orang baik yang hebat daripada belajar ikhlas menerima keburukan orang yang Anda cintai berapa banyak orang sekarang menderita dalam pernikahan hanya karena cinta padahal orang itu banyak keburukannya lalu bukankah Facebook kita berisi pertanyaan kalau sudah terlanjur punya anak bagaimana Pak kalau sudah terlanjur bagaimana kalau sudah terlanjur bagaimana lalu yang belum menikah yang siap-siap memasuki masa penderitaan dia bilang habis kalau sayang gimana Pak habis kalau sayang gimana Pak ya nanti saja itu kan derita lo so Anda pilih yang mana kalau gitu laki-laki baik yang hebat atau laki-laki bermasalah yang Anda cintai laki-laki hebat karena cinta itu bisa ditumbuhkan dalam lingkungan yang baik tetapi seindah-indahnya cinta bersama pasangan yang buruk sifatnya mati karena cinta api dipadamkan oleh air cinta dipadamkan oleh pengabayan tanda pertama pasangan Anda tidak mencintai Anda adalah Anda diabaikan tanda bahwa pacar itu jangan dinikahi karena dia lebih suka main-main dengan temannya daripada Anda itu tanda pertama dia suka dengan teman-temannya berarti ada yang diabaikan dong yang diabaikan siapa Anda teruskanlah nanti akan menulis di Facebook kalau sudah punya anak tiga gimana Pak so diulangi lagi lebih baik Anda baca sama-sama saya lebih baik belajar mencintai orang baik yang hebat daripada belajar ikhlas menerima keburukan yang Anda cintai gitu terima kasih jawabannya Pak Mario super sekali saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya silahkan ya silahkan Ibu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat malam Pak Mario Salam super disini saya ingin menanyakan jika di dalam suatu keluarga yang seharusnya itu mencari nafkah seorang laki-laki atau seorang ayah ya namun kenyataannya jika di dalam keluarga tersebut yang mencari nafkah itu adalah seorang ibu bagaimana kita menyikapi seorang ayah yang tidak ada pekerjaannya atau malas mencari pekerjaan gitu sebentar jangan duduk dulu penasehat tidak boleh menasihatkan tanpa informasi yang cukup mengapa ayah Anda tidak bekerja oh ini bukan ayah Anda ya pura-puranya bukan oke mengapa sang suami tidak bekerja mungkin karena sebenarnya dia punya kemampuan untuk sebenarnya punya kemampuan untuk bekerja gitu tapi mungkin dia tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang tepat untuk dia bisa dibilang sang suami ini malas gitu pak malas mencari pekerjaan jadi dia hanya mengandalkan nafkah yang dari seorang ibu ini aja seorang ibunya atau istrinya istrinya kan sudah pernah saya tulis di facebook dan duit di twitter dua orang ini jangan jadikan pemalas dan orang pesimis sebagai bagian dari rencana masa depan Anda kalau Anda punya rencana masa depan dengan seseorang sebagai suami istri atau partner jangan libatkan pemalas dan pesimis itu beban nah pertanyaannya dulu sang ibu bagaimana memilih suami ini dulu sih kayaknya udah bekerja ayahnya tapi kesana-kesananya pekerjaan itu hilang sebab ayahnya malas gitu tidak melanjutkan pekerjaan itu lagi oh malas good kenapa jadi malas gak tau sifatnya emang begitu so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya ibu silahkan duduk lagi ya terima kasih yuk kita kembali kepada bersikap baik sang ayah ini tidak mungkin menjadi pemalas memiskinkan diri dan kehidupannya tanpa alasan kita itu diciptakan Tuhan itu indah sekali kenapa setahun sekali kita disuruh kembali ke fitrah tidak ada orang aslinya jahat aslinya buruk tidak ada kalau memang ada orang yang aslinya buruk maka setahun sekali bilang gini kembalilah ke fitrah kecuali beberapa orang yang memang pemalas udon ngomelan ngentitan korupsi tidak toh good berarti harus kita berpendapat baik bahwa ayah anda aslinya orang baik yang sedang terluka banyak sekali orang itu seperti burung yang sedang patah sayapnya terluka dikhianati difitnah di tempat kerjanya sehingga dia kehilangan semangat untuk bekerja lagi itu kalau melihat bencana begini pemimpinnya begitu rakyatnya begini berhenti aja jadi orang Indonesia itu kan patah sayap nah yang menjadi masalah adalah orang-orang yang sayapnya sudah sembuh tapi masih menolak terbang berapa banyak orang yang patah hati sebetulnya sudah sembuh tapi menolak mencintai lagi yang berpisah dari penikahan sebelumnya patah sayapnya sudah sembuh menolak lagi untuk meneruskan dalam kehidupan yang lebih wajar so kita berikan keuntungan dari keraguan kita tidak bisa pasti bahwa ayah itu begitu aslinya berikan keuntungan jadi lihat ya kalau ada pertanyaan selalu yang dijawab oleh saya dan moderator di facebook kalau ada pertanyaan seperti ini adalah doakan dukung bantu doakan dukung bantu jadi kalau lihat bapak malas gitu kan nonton tv menanti penampakan gitu nanti anaknya yang bilang aku sudah melambe bapak aku sudah melambe kita bisa tertawa sekarang ya karena tidak mengalami pernikahan dengan laki-laki yang malas tapi itu penderitaan yang besar sekali kita doakan supaya para suami disadarkan melalui tayangan sederhana ini untuk lebih memuliakan istrinya saya saja sebagai manusia kalau ada anak buah saya bilang gini pak kalau saya tidak dinaikkan gaji saya berhenti saya berhentikan tidak dinaikkan gaji ada orang yang bilang gini Tuhan bagaimana aku bisa cari rejeki aku begini sama Tuhan dibatasi rejekinya sampai dia sadar tidak dimudahkan supaya dia tidak mendustakan nikmat Tuhan so jangan berdoa negatif aku gak apa-apa miskin asal kaya hati gak ada orang miskin bisa berbahagia tidak ada aku bisa kaya tanpa harta gak mungkin so yuk jangan pura-pura dalam berdoa pilih wanita yang baik pilih laki-laki yang baik kalau anda orang baik gitu super sekali pak Mario kita break dulu sebentar anda jangan kemana-mana tetap saksikan kami tetap saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali setelah persenangan berikut ini tentunya di Mario Teguh Golden Waste apakah yang menjanjikan bulan pasti memberikan anda bulan tidak mungkin hanya wanita yang lumpuh logikanya yang percaya terima kasih anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Waste sampai pada segmen terakhir di kesempatan kali ini tulang rusuk bukan tulang punggung topik kita menjelang hari kartini pertanyaan saya berikutnya pada Pak Mario adalah kalau kita berada di dalam situasi lingkungan sekitar kita ada dua ada lingkungan yang penuh dengan janji-janji ada juga lingkungan yang mengatakan hal-hal yang mungkin menakutkan kita bagaimana kita harus menentukan Pak super Mas Yilbram yuk kita lihat memes ini bulan laki-laki yang menjanjikan bulan bisa lebih baik daripada yang memaksamu menerima kemiskinan kenapa saya tulis bisa supaya laki-laki pesimis tidak marah ya itu marah loh laki-laki pesimis itu karena bagi dia lebih aman meminta wanita menerima kemiskinan daripada menjanjikan kesejahteraan yuk kita lihat logikanya adik-adik saya wanita disini anda pilih kelompok laki-laki yang mana yang ini mengatakan dik kita gak usah kaya asal kita mencintai satu sama lain cinta tidak penting kalau kita tidak bersedia miskin bersama aku mencintaimu karena kesediaanmu untuk miskin bersamaku marilah kita miskin sampai akhir hayat miskin itu mulia ini satu kelompok ini yang bilang gini dek kalau kamu nikahi aku aku kasih you apartemen ini mobil gak peduli statusisasi kita apa pokoknya nah ini menjajikan bulan ini ngajak miskin yuk kelompok laki-laki mana yang anda pilih bulan kenapa 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 ayo tidak boleh hanya main perasaan logika apakah yang menjanjikan bulan pasti memberikan anda bulan tidak mungkin bulan dijanjikan itu tidak mungkin hanya wanita yang lumpuh logikanya yang perkaya tapi di bawah bulan ada apa itu rumah mobil apa lagi bila bagel rangka empat tas tidak perlu kawin lagi oke semua ada di kalangan yang ini yang ini pasti gak pasti pasti anda minta mas anak-anak kalau bisa disekolahkan di tempat yang lebih aman aku dulu gak sekolah gak apa-apa ayo mas anak-anak perlu komputer eh di jaman mojo pahit orang tidak mengenal komputer tidak apa-apa masa anak kita harus pakai komputer sudah kelihatan itu mas ini gak mateng-mateng makanannya gak apa-apa batu memang gak mateng-mateng so yang anda pilih laki-laki dari kelompok yang mana yang menjanjikan bulan karena dia sudah tanggung janji sudah terlanjur janji mau gak mau dia berangkat cari bulan yang disini santai mau males mau pesimis kenapa istrinya sudah ikhlas menerima kemiskinan sekarang saya tanya apakah ada wanita sehat mau miskin dari beberapa contoh wanita yang saya kenal dan satu yang saya nikahi itu impossible karena wanita mendorong kita sukses banyak laki-laki minder dengan kemampuannya sampai didorong sedikit tersinggung seperti dia tidak bisa mengupayakan so tidak apa-apa wanita yang bilang gini masa laki-laki gak ada kegiatannya coba seandainya istri bebas bertanya begitu ke suami masa suami gak ada kegiatannya masa gak malu dibandingkan pak RT itu yang rajin yang bekerja keras nanti istrinya bilang ya kawin aja sama pak RT sahabat 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 yang baik hatinya pilihlah orang-orang yang menjanjikan kebaikan nah itu sebabnya di pemilu kita juga sering tertipu karena menjanjikan kebaikan yang sama tapi paling tidak dengarkan janjinya dengarkan dasar dari kebenaran janjinya pilih yang terbaik baik Pak Mario bisa kita masuk pada kesimpulan program ini Pak terima kasih Mas Ilbram yuk kita lihat meme secara terakhir ini sebagai penutup dari program kita saat engkau mencintai seorang wanita hargailah kesediaannya untuk memilihmu sebagai sahabat yang diharapkannya penuh cinta mesra dan setia di dalam masa-masa yang mudah dan sulit demi cintanya kepadamu dan cintamu kepadanya setialah hanya kepadanya mengapa Tuhan sudah katakan tidak ada orang mampu membagi cinta walaupun dia mencoba berarti adil tidak mungkin adil tidak mungkin lalu boleh bagimu berbagi cinta kalau kamu adil disini dikatakan tidak mungkin adil disini bilang boleh seperti boleh kamu bilang Tuhan tidak ada kalau kamu tahu kalau tahu tidak mungkin bilang Tuhan tidak ada karena Tuhan ada so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya bukankah Tuhan sudah menunjukkan bahwa orang-orang besar yang dimuliakan Tuhan yang melukai hati istrinya diturunkan derajatnya saya menerima banyak surat ancaman dari ibu-ibu yang mengingatkan Pak Mario jangan pernah melukai hati istri karena keseluruhan paguyuban wanita Indonesia akan menghukum oke tetapi dari awal saya kalau melihat berita ada wanita dinistai suaminya saya selalu pegang tangan ibu Lina lalu saya bilang saya tidak sampai hati melakukan itu ke istri saya saya tidak memiliki kemampuan hati atau nafsu yang liar untuk melukai istri saya so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya sudah lah ikhlas pada jalan yang wajar tidak ada yang lebih baik dari yang wajar itu sebabnya Tuhan mengingatkan jangan melampaui batas karena saat kita melampaui batas kita keluar dari yang wajar laki-laki sewajarnya kelihatan seperti laki-laki jangan sampai orang ragu-ragu ini laki-laki atau tidak terus bisa bangga tentang sesuatu yang di luar kewajaran so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya cintailah wanita dalam hidup Anda mulai dari nenek ibu istri anak saudara perempuan dan semua sahabat kita yang membutuhkan kemesraan bukan hanya dari yang mencintainya dalam keluarga tapi dari yang menyayanginya sebagai sesama anggota masyarakat itu terima kasih Pak Mario ikhlaslah pada yang wajar baik saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan program ini selamat hari Kartini untuk Anda yang merayakan kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya tentunya hanya di Mario Teguh Golden Waste setelah saya menyaksikan tayangan episode Mario Teguh Golden Waste saya merasa bisa menyelesaikan masalah dan mendeteksi masalah dengan baik dan bijak dan benar terima kasih Pak Mario salam super setelah saya mengikuti program Mario Teguh Golden Waste saya menjadi termotivasi untuk selalu belajar berusaha lebih baik terima kasih Pak Mario salam super kesan-kesan saya setelah mengikuti acara Mario Teguh ini Alhamdulillah saya menjadi lebih percaya diri lagi terima kasih Pak Mario Teguh salam super pendapat saya setelah mengikuti acara Mario Teguh Golden Waste bisa membuka pandangan-pandangan anak muda sekarang dari pikiran-pikiran negatif membuka wawasan salam super selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.